Petualangan kami kali ini menjejakan kaki di Belitung Timur, menjelajahi hutat, lembah, dan perbukitan. Inilah Gunung Lumut di Desa Limbongan Kabupaten Belitung Timur, di mana hamparan hijaunya lumut terbentang layaknya kapet alam. Gunung Lumut merupakan salah satu geosek UNESCO Global Geopark Belitung. Lokasinya di Desa Limbongan, Kecamatan Gantuk, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gunung Lumut dikelola oleh kelopok sadar wisata Pogderwis setempat. Destinasi ini dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 74 km dari bandara khas Hananjugin Kabupaten Belitung dan waktu tempuh 1 jam 20 menit perjalanan darah. Untuk mencapai titik hamparan lumut tersebut, kami melintasi medan perbukitan dan hutan yang masih lestari. Sekitar 30 menit berjalan kaki, kami mencapai lokasi padang lumut dengan beragam ketebalan. Jangan lupa untuk mempersiapkan fisik yang fit, agar dalam perjalanan Anda tidak mudah lelah. Sesampainya di puncak, Anda akan disambut dengan hamparan lumut yang berwarna hijau segar. Sahabat, kita tiba di salah satu kawasan geosite di Belitung. Ini adalah kawasan geosite Gunung Lumut. Nah, di sini sudah dibentuk pola perjalanan oleh kawan-kawan pemandu wisata dan Pogderwis. Sehingga ini menjadi bagian dari salah satu potensi wisata Belitung yang sudah siap didampingi oleh warga sekitar. Yuk kita lihat, kita mau makan siang di hutan, lalu kita akan trekking masuk ke gunung. Ketak lagi lagi. Ini dalam prosesi makan ala warga Belitung, namanya Bedulang. Ini adalah Bedulang. Ini didesain untuk satu nampan ini bisa disantep oleh empat orang. Menunya adalah lapan, jantung pisang, piting petai, ikan nila, lalu sambal, namun ini pepes tahu. Mantap. Ini atraksi oleh kelompok sadar wisata Limbongan. ini adalah tradisi apapun adat yang biasa dilakukan oleh orang-orang dulu di Hibongan. ini trekking menuju ke kawasan Gunung Lumut. kita tadi melewati air terjun musiman. Biasanya hanya terjadi ketika curah hujan meninggi, dan kemudian muncul air terjun dadakan tadi. Ini adalah jalur menuju Gunung Lumut di Belitung Timur. sekitar 30 menit jalan kah? menarik. kita akan melewati selesnya kecil, aliran-aliran air, di hutan basah. jadi perbedaan lumut yang terjadi di hutan tropis itu membuat secara fungsi lumut itu juga bisa menjadi tumbuhan perintis yang memungkinkan untuk bibit-bibit tohon tumbuh di bebatuan dan kemudian mengisi etosistem hutan tropis yang ada di sini. mengikuti iklim, mengikuti sumber air dan cahaya. kita kaya sekali jenis lumut di negeri ini. menarik. ya, konturnya menanjak karena memang hamparan lumutnya itu adanya berada di letaknya ada di atas perbukitan di sini. dan secara pola perjalanan tempat ini juga sudah dilengkapi dengan standar operating procedure dengan membutuhkan peralatan-peralatan pengamanan sehingga nyaman untuk para perjalannya menelusuri Gunung Lumut. menikmati perjalanan itu adalah menikmati prosesnya bukan soal kapan dan bukan soal jarak. salam jalan, kawan jalan. sahabat, di sini kita bisa melihat bagaimana upaya warga sekitar. untuk mempertahankan ekosistem hutan tapi juga kita bisa melihat jauh di sana bahwa hutan sudah mulai terbuka selestari makin tergerus oleh masa depan yang makin lahap memakan hutan-hutan kita hari ini sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang di Gunung Lumut adalah sebuah upaya yang harusnya menjadi bekal masa depan kawasan belitung ini. tidak jauh dari sudut pandang mata kita bisa melihat bagaimana perbedaan dua sisi antara lektarinya alam dan kemudian betapa besarnya kebutuhan 8 miliar manusia yang sangat lapar, sangat menguasai planet ini. selamat menikmati